Lalu dimanakah Al-Mahdi? Dari manakah dia berasal? Bangsa apakah dia? Suku apakah ia? Untuk mengetahui masalah ini, tidak ada jalannya kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Namun, dengan banyaknya perahara-perahara di zaman ini, sehingga muncul ketidakadilan bukan hanya di negeri ini, di mana-mana yang sifatnya global, maka Al-Mahdi kemunculannya tambah dekat. Ciri-ciri kemunculan Al-Mahdi satu saja yang paling jelas. Iza muliat Al-Ardu Jawra. Jika bumi ini dipenuhi dengan ketidakadilan secara global, bukan parsial, bukan partai, bukan presidensial, bukan monarki, tapi global, gerakan ketidakadilan itu disebut jawur, bukan zulm. Jawur ini lebih umum lagi, dan lebih ganas lagi daripada sekedar zalim. Jika ini sudah memenuhi semua dunia, negara-negara sudah mulai timpang, hancur, baik karena pandemi, penjajahan, dan segala macam. Tinggal menunggu saat yang terakhir munculnya, Sang Juru Selamat. Pemikiran pada zaman hari ini, mengenai kajian akhir zaman, bahkan banyak yang sudah tidak sabar, bahkan bersiap-siap. Ada yang bersiap dengan persiapan fisik berkuda, memanah. Ada yang bersiap dengan keilmuan, kajian. Ada yang bersiap dengan tarekat-tarekat. Ada yang bersiap dengan siasat-siasat. Semuanya sedang rindu menunggui Al-Mahdi. Karena ditunggu-tunggu, maka muncullah istilah. Yang istilah ini dipakai oleh ulama al-sunnah dan syiah, yaitu Al-Muntazar. Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Maka istilah ini bukanlah istilah satu kelompok, tapi dipakai oleh semua kelompok. Dalam ajaran lain, ajaran selain agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa Nabi Musa, yang bagi kita juga disebut Islam, tapi syariat Nabi Musa, Nabi Isa, juga sama. Mengajarkan tentang adanya Mesya, Juru Selamat. Di Jawa ada keyakinan, Ratu Adil, Satria Piningi, dan selain sebagainya. Semuanya melulukan Juru Selamat. Dalam agama apa saja, yang memang dulu mungkin bersumber dari Allah, pasti mengajarkan hal yang sama. Lalu dimanakah Al-Mahdi? Dari manakah dia berasal? Bangsa apakah dia? Suku apakah ia? Untuk mengetahui masalah ini, tidak ada jalannya kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi kita beruntung, umat Islam mempunyai satu keilmuan, sumber keilmuan kedua, yaitu Al-Sunnah. Yang paling apik membahas ini, adalah dua imam. Imam Abu Daud, dan Imam Al-Hakim. Imam Abu Daud, menyebutkan sekitar 8 atau 9 hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Salah satunya menyebutkan, suku asal-usulnya, Al-Mahdi. Apa kata beliau dalam hadis Abu Daud, yang kualitasnya hasa? Al-Mahdi, min itrati, min wadadi Fatimah. Al-Mahdi, imam yang digaidan Allah itu, dia dari terahku. Itrati, bahasa Arab, menjadi bahasa kita itu terah. Terah artinya, darah dagingku. Min wadadi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Itu sebabnya, teman-teman, siapapun hari ini yang menjadi antek dajjal, dia pasti akan membenci para habaik. Dia akan membenci para sayid, para syarifah, orang-orang yang merupakan pemilik terah-terah kenadian. Kenapa kita iri? Itu kan ni'mat Allah kepada mereka. Kenapa kita iri? Jika mereka terlahir sebagai syarif sayyid, lalu kemudian meragukan keberadaan mereka. Padahal hadis imam muslim menyebutkan, aku tinggalkan kepada kamu dua sakal lain, dua sakal, dua beban yang berat, kitab Allah, dan yang kedua, ahlu baitku. Hadis imam termizi juga menyebutkan, ya ahlu baiti, itarati, taraktu fikum sakal lain, aku tinggalkan kamu dua sakal, dua beban yang berat, dua wasiat yang berat, kitab Allah, dan itaraku. Terah Nabi itu terbagi dua. Udah terah ruhani, inilah ulama, pewaris para Nabi. Ada terah jasmani, inilah para habaib, dan syarif. Maka kita menghormati ulama, pewaris ilmunya Nabi. Begitu juga kita menghormati para syarif, para sayyid, para habaib, karena dalam darahnya, ada darah Nabi. Meskipun mereka manusia biasa, kita boleh mengkritisi sesuatu yang ada dari sisi manusiawi mereka. Tapi jangan pernah mempertanyakan nasab mereka. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, pertanyaannya, jika betul, Al-Mahdi dari keturunan Rasulullah, sekarang, keturunan Rasulullah terbanyak dimanakah? Inilah yang akan, gak bergembira, tapi sekaligus menakutkan bagi saya. Mungkin bagi teman-teman juga. Jika kita lihat hari ini dan tanya kepada para ahli nasab, tentunya nasab keturunan Rasulullah, karena ilmu ini fan khusus. Ilmu ini berjilid-jilid kitabnya. Maka orang-orang yang tidak mengerti nasab Nabi, uskut, diam saja. Karena ilmu ini ditulis berjilid-jilid. Saya pun tidak khatam membacanya. Karena banyak sekali nama dan fam-fam yang sulit kita hafalkan. Kalau tidak mengerti, jangan berkala. Imam Ghazali mengatakan, jika orang jahil diam, tentu selesailah semua perbedaan. Namun, yang paling banyak komentar adalah orang jahil. Maka, min alamatil jahli kasratul inkar, ciri-ciri orang jahil banyak inkarnya. Sahabat-sahabat, makanan Allah, para ahli nasab ada dari kalangan ahli Rabitah, dari kalangan keturunan Sayyidina Hussain, ataupun dari kalangan Sayyidina Hussain. Mereka hampir semua sepakat. Zuryat Nabi yang terekam nama-nama mereka, kelahiran mereka, fam-fam mereka, suku-suku mereka, terbanyak di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, di Patani, di Singapura, di Brunei, dan sekitarnya. Meskipun banyak tersebar di India, di Gujarat, di Uzbek, bahkan ada beberapa di Cina, ada juga di Amerika Latin, ada di Mesir, sampai ke Maroko sana, ada. Namun, Zuryat Nabi yang paling banyak dan terekam dengan baik, itu ada di Indonesia. Maka, Rabitah Alawiyah Indonesia, termasuk rujukan di dunia ahli nasab internasional. Dan saya belum bertemu orang atau komunitas atau institusi terbaik melebihi Rabitah Alawiyah. Barangkali inilah nubuat Nabi. Dalam merekam, merekam, merekod siapa yang meninggal, siapa yang lahir, dari orang yang tergolong kepada keturunan Sein Al-Hussein, Bani Alawiyah, kecuali Rabitah Alawiyah. Kita bisa merujuk mereka. Dan ini bagi saya adalah mu'jizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi mengatakan, Semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka teman-teman, besar kemungkinan Al-Mahdi mungkin sudah menginjakkan kakinya di negeri ini, mungkin sudah terlahir, mungkin sudah bergerilya, atau belum. Mungkin Allah sedang menutupinya, atau memang Allah belum memunculkannya. Namun, dengan banyaknya perahara-perahara di zaman ini, sehingga muncul ketidakadilan bukan hanya di negeri ini, di mana-mana yang sifatnya global. Maka, Al-Mahdi kemunculannya tambah dekat. Ciri-ciri kemunculan Al-Mahdi satu saja yang paling jelas. Iza muliat al-ardu jawrah. Jika bumi ini dipenuhi dengan ketidakadilan secara global, bukan parsial, bukan partai, bukan presidensial, bukan monarki, tapi global. Gerakan ketidakadilan itu disebut jawur, bukan zulm. Jawur ini lebih umum lagi, dan lebih ganas lagi daripada sekedar zalim. Jika ini sudah memenuhi semua dunia, negara-negara sudah mulai timpang, hancur, baik karena pandemi, penjajahan, dan segala macam. Tinggal menunggu saat yang terakhir munculnya Sang Juru Selamat, Al-Imam Al-Mahdi yang ditunggu oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan alam semesta yang kita sebut dalam agama kita Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah negeri kita? Jika melihat presentase jumlah para habaib besar kemungkinan dari negeri kita, tapi bisa juga bukan dari negeri kita. Kita gak boleh juga terlalu GR, terpercaya diri, tapi kita juga tidak boleh putus asa. siapa tahu Allah memilih negeri ini karena Allah dulu telah pernah memilih daerah Persia, Rum dan Cina, barangkali mungkin juga sudah Eropa, Afrika juga sudah pernah. Tanah Jawi, tanah Nusantara akan menjadi gilirannya. Wallahu'alam biswab, mari bersiap pantaskan diri menjadi pengikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.